Pusaka Gua Siluman Jilid 18 Ketika melalui lereng, Sibun terkejut bukan main dan menghentikan larinya sambil melihat ke bawah Apa yang dilihatnya? Mayat-mayat bergelimpangan tanpa kepala Darah masih memancar keluar dari leher mayat-mayat itu Tanda bahwa pembunuhan keji ini belum lama terjadi Sebagian besar adalah tubuh dari para anggau tahu alien pai Ada pula orang laki-laki yang agaknya keluarga para anggauta itu yang naik ke gunung untuk menyambut keluarga mereka Yakni para anak murid hoalian pai yang kini hendak pulang ke kampung masing-masing Berita tentang bubarnya hoalian pai sudah tersiar luas Melihat keadaan mayat-mayat itu, hati syok bun tergerak Satu-satunya manusia yang sekejam ini memenggal kepala orang dan membawa kepala itu pergi Di dunia ini kiranya hanya toat bengpian mohon Tar, tar, tar lecut cambuk ini seakan-akan menjawab dugaan pikirannya Dan ia tidak ragu-ragu lagi ketika mendengar suara menyeramkan, suara ketawa mohon Cepat ia melompat dan mencabut senjatanya, terus lari ke arah suara itu di balik puncak kecil Segera ia mendengar suara nyaring senjata tajam, maka ia mempercepat larinya Setelah tiba di tempat itu, dengan kaget ia melihat mohon dan ku Ek sedang mendesak hebat hansin dan syok ho Bagaimana dua orang pemuda itu tahu-tahu sudah bertempur dengan dua orang kaki tangan oyang tek itu? Tadi setelah pertemuannya dengan syok bun, oei syok ho lari kencang menuruni puncak Kalau syok bun menyaksikan tingkahnya, tentu akan mengira syok ho juga sudah gila Pemuda ini berlari-lari sambil tertawa-tawa, kadang-kadang meloncat-loncat Kadang-kadang berhenti menari-nari mengelilingi sebatang pohon Lalu lari lagi dan tertawanya nyaring bergema di hutan itu Tiba-tiba ia mendengar orang memetik mengerikan di sebelah bawah, disusul bunyi cambuk menggeletar Syok ho seketika lenyap sikapnya yang aneh itu, dan cepat mencabut pedang lalu lari menuju ke suara itu Apa yang dilihatnya? Cukup mengerikan dan cukup memanaskan hatinya sehingga seketika itu juga wajah pemuda ini merah saking marahnya Tepat pada saat ia tiba di situ, Ian Kehuang di tangan Toat Beng Pian Mohun menyambar putus kepala seorang laki-laki Sedang di tangan kiri iblis itu sudah terjambak rambut dua buah kepala wanita yang berlumuran darah Mengerikan sekali penglihatan ini sehingga untuk beberapa lama Syok ho tak dapat bergerak dari tempatnya Kemudian dengan kemarahan yang meluap-luap ia meloncat dan memaki, Jahanam berhati iblis Manusia macam kau harus dibasmi dari muka bumi pedangnya berkelebat cepat Pada saat itu juga terdengar bentakan lain dari lain jurusan Mohun keparat, mari kita adu jiwa dan berbareng dengan bentakan ini Han Sin melompat dan menyerang dengan pit dan kipasnya Mohun yang sekaligus diserang dari dua jurusan oleh dua orang pemuda yang gagah itu Masih terkekeh-kekeh akan tetapi terpaksa pula ia melompat mundur sambil menyambitkan dua buah kepala itu ke arah Syok ho dan Han Sin Dua orang pemuda ini merasa ngeri dan jijik sekali, cepat mereka mengelak dan kesempatan ini dipergunakan oleh Mohun untuk menyerang mereka dengan pian kebuang di tangannya yang masih berlumuran darah Dua kepala yang bagus, dua otak yang segar Hehehe katanya sambil menyerang terus dengan senjatanya yang memang hebat itu Akan tetapi kini ia dikeroyok oleh dua orang pemuda jagoan Biarpun kalau melawan seorang dengan seorang tentu ia akan menang Akan tetapi sekarang dikeroyok oleh dua orang pemuda yang marah dan benci sekali itu Mohun kewalahan juga Beberapa kali ia sengaja membunyikan cambuknya sehingga terdengar suaranya ringtar Terkiranya suara ini adalah semacam isyarat minta tolong Karena tak lama kemudian muncullah Mai Hong Khoai Tung Kui Ek Tongkat kepala burung di tangannya menyambar hebat dan terpaksa Siok Ho melayaninya dan meninggalkan Hon Sin seorang diri menghadapi Mohun Baik Siok Ho maupun Hon Sin adalah orang-orang muda gemblengan yang berkepandayan tinggi, bersemangat besar dan sedikit pun tak kenal takut Akan tetapi menghadapi dua orang lawan yang memang tingkat kepandayanya lebih tinggi, lambat lawan mereka terdesak hebat Namun, berkat kegigihan mereka tidak akan mudah bagi Mohun dan Kui Ek untuk cepat-cepat menjatuhkan mereka Baiknya Aoyang Tek dan kaki tangannya yang lain sudah lebih dulu meninggalkan tapaisan Aoyang Tek sengaja pergi untuk cepat-cepat mengumpulkan bantuan, terutama sekali memanggil Tok Ong Kai Song Chin Jin Pemuda ini girang sekali mendapat kenyataan bahwa Soe Teng Wui berada di situ, malah bersama puterinya dan di situ berkumpul orang-orang pandai yang membelat Tiong Gipai Kalau pihaknya mempunyai kekuatan besar, berarti sekaligus ia akan dapat menumpah semua musuh-musuh itu Maka ia cepat pergi dan meninggalkan Mohun dan Kui Ek menjaga di situ untuk mengawasi gerak-gerik musuh Dalam tempat persembunyiannya, Mohun dan Kui Ek yang tidak berani bergerak sembarangan ini Dapat melihat betapa tokoh-tokoh besar yang tadinya berada di gunung itu telah turun gunung Mereka juga telah menangkap seorang Anggauta Hoa Lian Pai yang pulang ke kampung dan dari orang ini mereka mendengar keadaan di atas Bahwa Soe Teng Wui telah tewas, bahwa Nona Soe sedang menderita sakit hebat dan di atas puncak hanya dijaga oleh tiga orang pemuda Yaitu Lim Honsin, Oe I Shou Ho, dan Shou Bun Girang hati dua orang tokoh ini dan mereka mulai berani memperlihatkan diri Tiga orang muda itu tidak mereka takuti, hanya mereka masih segan-segan untuk mengganggu Soe Li Ing Biarpun gadis itu masih dalam keadaan sakit Malah Mohun telah kumat pula gilanya dan ia mulai membunuhi anak buah Hoa Lian Pai dan keluarga mereka yang menjemput mereka yang hendak pulang ke kampung Siapa kira baru saja membunuh beberapa orang muncul Han Sin dan Siok Ho yang menyerangnya Akan tetapi, dibantu oleh Pui Ek, si pemakan otak itu dapat mendesak lawan dan ia terkekeh-kekeh girang sambil sengaja membunyikan piannya menjeletar-jeletar untuk menipiskan semangat lawan Suara pian ini yang terdengar oleh Siok Bun dan begitu pemuda gagah ini sampai di situ Tanpa membuang waktu lagi ia lalu memutar senjatanya dan menyerbu membantu Han Sin dan Siok Ho Kedatangan pemuda gagah ini menambah api semangat Han Sin dan Siok Ho yang cepat mengerahkan seluruh kepandayan untuk mendesak lawan Di lain pihak, Mohun dan Kui Ek menjadi kecut hatinya Menjatuhkan dua orang pemuda perkasa itu saja sudah sukar Sekarang ditambah lagi dengan seorang pemuda putra perkong Sin Kau Siok Beng Ho yang sudah mereka ketahui kelihayanya Biarpun mereka belum tentu kalah oleh keroyokan tiga orang lawan muda itu Akan tetapi mereka takut kalau-kalau liing muncul pula Kui Ek mengeluarkan siulan rahasia dan di lain saat dia dan Mohun sudah melancarkan serangan hebat Sekali Selagi tiga orang pemuda itu melompat mundur Dua orang kaki tangan O yang tek itu cepat membalikan tubuh dan melarikan diri Kejar iblis-iblis itu Han Sin berseru keras dan marah Jangan kata Siok Bun Lim Heng, O E I T, dengarlah baik-baik Baru saja aku bercakap-cakap dengan Nona So Li In Dan Dan, dia, Han Sin memegang pundaknya dan mengguncang-guncangnya Sambil berseru dengan wajah pucat Dia kenapa? Hayo bilang dia kenapa juga Siok Ho menjadi pucat akan tetapi ia masih lebih sabar daripada Han Sin Entahlah, tadinya aku bercakap-cakap dengan dia Lalu, lalu dia aneh sekali seperti tak beres ingatannya Han Sin tidak menanti sampai Siok Bun habis bercerita Dengan keluhan Ing Mui meloncatlah ia dan berlari secepatnya mendaki puncak Siok Ho dan Siok Bun cepat mengikutinya Aneh, apakah dia mendadak menjadi gila di tengah jalan Siok Ho bertanya kepada Siok Bun Entahlah, akan tetapi kata-kata dan sikapnya seperti Mengingatkan aku akan ayahnya So watai hiap Jawab Siok Bun terharu Kasihan, komentar Siok Ho dan kalau saja Siok Bun tidak begitu bingung memikirkan Li In Tentu ia akan merasa aneh sekali mengapa Siok Ho menghadapi mala petaka yang menimpa gadis itu demikian ringan saja Tiga orang muda yang berlari cepat itu telah tiba di bangunan Ho A I An Pai dan alangkah kaget hati mereka ketika anak-anak murid Ho A I An Pai semua menangis dan nampak bingung Ada apa? Mana Nona So tanya Han Sin seperti orang gila, mukanya pucat sekali dan suaranya menggigil ketika bertanya Murid-murid Ho A I An Pai yang tinggal belasan orang itu sambil menangis dan tak dapat menjawab menudingkan telunjuknya ke arah kamar Li In Lalu menangis lagi makin keras Selaka Han Sin berseru sambil melompat, terus dibayangi oleh Siok Bun dan O E I Siok Ho Karena menyangka ada kejadian hebat, tiga orang muda ini masing-masing mencabut senjatanya, siap menghadapi segala kemungkinan Setelah tiba di depan kamar Li In, mereka mendapatkan di dalam kamar itu pun anak-anak murid Ho A I An Pai menangis dan menyebut-nyebut nama Li In Seketika lemas tubuh Han Sin sepasang senjatanya segera ia simpan dan dengan kedua kaki gemetar ia memasuki kamar Ia berdiri tegak mematung di ambang pintu, membuat Siok Ho dan Siok Bun cepat-cepat melongok dari sampingnya Pada saat dua orang anak muda ini melihat pemandangan di dalam kamar, Han Siri melompat maju, merabai tangan Li In yang terlentang kaku di atas pekebaringan Mengguncang-guncang tangan itu sampai memanggil-manggil seperti gila, in moi lng, moi lng, moi lng, moi Kemudian pemuda ini roboh tertentang, insan Siok Bun dan Siok Ho melompat ke depan menolong Han Sin, kemudian mereka mendekati tubuh Li In tanpa ragu-ragu lagi Siok Ho memeriksa dada dan Adi Li In kemudian dengan muka pucat ia menoleh kepada Siok Bun dan berkata lirih Dia sudah tidak ada lagi, i Naik sedusa dan ditenggorokan Siok Bun dan Siok Ho malah sudah tak dapat menahan lagi air matanya yang sudah bercucuran turun membasahi pipinya Malah dia terisak-isak menangis memeluki tubuh Li In Pemandangan yang amat mengharukan di dalam kamar itu Empat orang anak murid Ho Alian Pai menangis Siok Ho terisak-isak, Siok Bun berdiri seperti patung, dan Han Sin masih tingsan Memang peristiwa ini amat mengejutkan, dan amat tidak disangka-sangka Dapat dibayangkan betapa hebat guncangan batin yang diderita tiga orang muda itu Melihat Li In secara tiba-tiba saja sudah terlentang di atas pembaringannya dalam keadaan tak berfernyawa lagi Li In sudah mati tanpa sebab-sebab yang mereka ketahui Bagaimana terjadinya hal ini? Siapa yang melihat lebih dulu Siok Ho yang dapat menguasai ketenangan lebih dulu daripada kawan-kawannya Bertanya kepada murid-murid Ho Alian Pai yang tadi menangis Si Li In Sedangkan Siok Bun sibuk merawat dan mencoba membuat Han Sin yang masih tingsan itu siuman kembali Seorang anak murid Ho Alian Pai yang setengah tua lalu bercerita Tadinya ia mendengar Nona So menangis di kamarnya Ia tidak berani mengganggu dan masuk sendiri Maka dipanggilnya tiga orang kawannya Diajak menghibur hati Nona yang mereka sangka menangis karena teringat akan ayahnya Akan tetapi ketika mereka berempat memasuki kamar itu Mereka mendapatkan Li In sudah terlentang tak bergerak di atas tempat tidur Kami dapati dia sudah meninggal dunia dan hanya meninggalkan tulisan aneh di dinding itu Katanya sebagai penutup penuturannya dan menudin ke dinding Siok Ho menoleh ke arah yang ditunjuk Baru terlihat olehnya huruf-huruf kecil yang digurat di tembok dengan jari Hanya Li In yang dapat menulis macam ini Menggunakan Iwo Okang menggurat tembok dengan jari telunjuknya yang mungil Huruf-huruf itu singkat saja bunyinya Begini, biarkan peti matiku terbuka sampai tiga hari tiga malam Siok Ho terheran, akan tetapi terharu sekali Kata-kata dalam tulisan itu makin meyakinkan Seolah-olah hendak mengingatkan mereka semua bahwa gadis itu telah mati Desentuhnya pundak Siok Bun dan pemuda ini pun membaca tulisan itu Nona So yang malang, bisiknya terharu, kasihan sekali, masih begitu muda Setelah Nona yang diperebutkan itu meninggal dunia Ternyata bahwa di antara ketiga orang muda itu Siok Ho yang paling tabah menghadapi mala petaka ini Halsin seperti orang linglung Hanya termenung dan air matanya bercucuran turun Tanpa dapat mengeluarkan kata-kata Hanya kadang-kadang menatap wajah gadis pujaannya itu Yang seperti sedang tidur pula saja nampaknya Atas pimpinan Siok Ho, para anak murid Ho Alian Pai merawat jenazah itu Kemudian jenazah Li Ing dimasukkan ke dalam sebuah peti Tentu saja tiga orang muda itu mentaati pesan terakhir hari Li Ing Setelah jenazah dimasukkan peti, peti itu dibiarkan terbuka saja tidak ditutup Meja sembah yang dipasang di depan peti dan sekali lagi Ho Alian Pai di puncak bukitapaisan itu berkabung Halsin seperti gila tak pernah sedetik pun ia meninggalkan peti mati itu Air matanya tentu menitik turun lagi tiap kali Ia memandang wajah Li Ing di dalam peti mati Imoy, kalau aku tidak takut disebut pengecut yang takut menderita Tentu aku akan mengikutimu Mulai sekarang aku bersumpah takkan membela diri dengan senjata-senjataku Biar aku cepat tewas dan berkumpul denganmu Imoy, kasihan sekali kau pergi seorang diri Bawalah kipas dan pitku ini Untuk bekal untuk penambah senjatamu Ucapan yang dikeluarkan terputus-putus ini mengharukan hati Syok Bun dan Syok Ho Terdengar Syok Ho terisak-isak menangis Sedangkan Syok Bun meramkan mata Tidak tahan menyaksikan icadaan Halsin yang membelai-belai rambut jenazah Li Ing sambil menangis Tepat dugaanku, terdengar Syok Ho berkata, di depan Li Ing sudah ku nyatakan bahwa hanya saudara Halsin yang patut menjadi sisihannya Mendengar ini, Syok Bun mengangguk-angguk Kalau kau berkata demikian, maka tentu saja hal itu betul Kemudian Syok Bun menaruh tangannya di atas Halsin sambil berkata Lim Heng, harap kau tenangkan dan kuatkan hatimu Mati hidup berada di tangan Tian, bagaimana kita manusia bisa menentangnya Biarpun kematian Nona So amat aneh, akan tetapi ku rasa ia terlalu menyedihkan kematian ayahnya Dia sudah bebas daripada penderitaan, sudah jangan kau terlampau bersedih Tidak Halsin membantah, suaranya gemetar dan serat Tak mungkin orang dengan hati seperti Ing Moh akan mati karena sedih Aku tahu benar, aku dapat merasainya, dia mati bukan karena sedih, mungkin karena kecewa Mungkin seorang di antara kita yang menimbulkannya setelah berkata demikian Ia memandang kepada Syok Ho, sinar matanya penuh kebencian Syok Ho terkejut menyaksikan pandang mati ini dan melamukkah mundur dua tindak Melihat ini, Syok Bun berkata tak senang kepada Halsin Saudaraku yang baik, pikiranmu menjadi gelap karena kedukaan hatimu Harap saja kau dapat menjernihkan pikiran dan jangan menduga yang bukan-bukan Karena berada di depan Jona Zahliin, Syok Ho diam saja tidak mau melayani sikap Halsin yang ketus dan penuh sangkaan buruk terhadap dirinya itu Perkabungan dilangsungkan dalam suasana sunyi Sekarang nampak jelas sekali siapa di antara tiga orang itu yang paling berat menderita setelah Li Ing meninggal dunia Bukan lain Halsin adanya Syok Bun memang berduka dan kasihan sekali kepada Li Ing Namun ia dapat membatasi kedukaannya dan hanya di waktu siang saja ia ikut menjaga di dekat peti mati Li Ing Syok Ho malah seringkali bersembunyi di dalam kamarnya dan agaknya pemuda ini menangisi kematian Li Ing secara sembunyi Karena kalau tidak berada di kamarnya, anggau tahu Alian Pai mendengar isak tangisnya Dan di depan peti mati Li Ing sepasang matanya kelihatan merah membendul Akan tetapi Halsin tak pernah bergeser dari peti mati Li Ing malah tak pernah duduk Selalu berdiri di dekat peti mati, bibirnya bergerak-gerak seorang diri dan air matanya entah sudah berapa banyak menetes turun mengenai muka mayat gadis itu Benar-benar keadaannya amat mengharukan sekali dan dua hari kemudian Halsin sudah kelihatan kurus Sedangkan mukanya demikian pucat menyaingi kepucatan muka mayat di depannya Pada malam ketiga, peti mati Li Ing masih belum ditutup karena sesuai dengan pesan gadis itu Pada keesokan harinya baru tiga hari tiga malam dan baru boleh ditutup peti itu Karena lelah menjaga terus-terusan, orang-orang sudah tidur semua Tidak kelihatan Syok Mun maupun Syok Ho, juga para anak murid Ho Alian Pai sudah pergi mengasuh Hanya Halsin yang masih berdiri di dekat peti mati Tubuhnya lesu, kakinya gemetaran, namun pemuda ini menguatkan diri, tidak mau pergi dari samping peti itu Matanya sudah membendul dan membengkap, namun melihat wajah Li Ing dan mengingat bahwa besok pagi peti itu akan ditutup sehingga ia takkan melihat lagi wajah itu selamanya Membuat air matanya mengucur turun membasai pipi dan jidak mayat itu Karena matanya bengkak-bengkak dan air matu menutup pandangannya, Halsin tidak melihat sama sekali betapa sudah beberapa lama pelupuk matu mayat itu bergerak-gerak Kemudian perlahan-lahan matu itu terbuka sedikit Tidak terlihat olehnya betapa matu itu kemudian melirik ke kanan-kiri dan matu itu meneteskan air matu ketika pipi dan jidak mayat itu disiram air matu Halsin untuk kesetian kalinya Akan tetapi air matu itu bercampur dengan air matu Halsin sehingga orang takkan menyangka bahwa mayat itu mengucurkan air matu dari matanya Pada saat itu terdengar tindakan kaki dan Siokho muncul di ambang pintu Lim Tuako, kau, belum mau mengasuh tanda tanya-tanya Siokho, suaranya penuh ulas asih, penuh kemenyesalan dan ia kasihan sekali kepada Halsin Baru kali ini selama hidupnya ia melihat cinta kasih yang demikian besar dan hebat seperti cinta kasih Halsin terhadap Li Ing Halsin hanya menengok sebentar Lalu tundukan mukanya tidak menjawab Akan tetapi, melihat betapa dadanya yang bidang itu turun naik bergelombang Menandakan bahwa pemuda ini marah sekali melihat kehadiran Siokho di situ Lim Tuako, aku, aku menyesal sekali, biarpun aku tidak sengaja, sama sekali tidak mempunyai keinginan melihat Li Ing menderita Namun, sedikit banyak aku merasa bersalah membuat Li Ing kebingungan, membuat ia kecewa, tutup mulut Pergi kau dari sini dan jangan ganggu kami bentak Halsin dengan kemarahan meluap-luap Maafkan aku, Lim Tuako, kau selalu salah faham Aku sebetulnya telah menyatakan di depan Li Ing bahwa kaulah jodohnya dan aku, diam Setelah di waktu dia hidup kau membujuk rayunya dengan kata-katamu yang manis palsu Apakah sekarang setelah dia mati kau masih hendak menggunakan kata-kata palsu dan halus untuk menipu kami? Bujuk rayumu membuat Li Ing tergila-gila, membuat ia tidak dapat melihat bahwa kau adalah seorang pemuda palsu dan mati keranjang Dan, dan, ah ah, pergilah sebelum aku tak dapat menahan sabar dan membunuh Melim Hon Sin Siokho menjadi marah Kau ini siapakah begini keterlaluan, berani bersikap kasar kepadaku? Aku datang untuk menghiburmu, untuk menyatakan penyesalan, tidak taunya kau hanya menghina dan memaki habis kau mau apa Lebih baik kau kubunuh atau aku terbunuh, sama baiknya agar Li Ing tidak kesunyian setelah berkata demikian Dengan tangan kosong Hon Sin menerkam maju dengan penyerangan maut yang hebat sekali Siokho cepat mengelak dan di dalam ruangan itu, di depan peti mati Li Ing yang terbuka, tentu akan terjadi pertempuran mati-matian kalau pada saat itu Siokho tidak muncul Siokho cepat memegang lengan Hon Sin dan menegur, Lim Hengka selalu bersikap kasar terhadap O E IT Lim Heng, di depan peti mati nona so kau masih berani berlaku seperti ini Benar-benar kau terlalu mendesak O E IT yang tidak bersalah apa-apa Orang Siokho, kau selalu membela keparat ini Kalau kau tidak rela melihat aku menghajar keparat metuk keranjang ini, kau sekalian majulah, jangan kira aku Hon Sin takut mati Untuk membela nama baik Li Ing, jangankan harus mati, api neraka sekalipun akan kuterjang Hayo majulah kalian kalau laki-laki sejati Hon Sin yang sudah nekat itu memasang kuda-kuda, siap mehempur dua orang bekas sahabat yang kini ia pandang sebagai biang kela di kematian Li Ing mendengar Siokho dimaki-maki, selebun marah sekali Lim Heng, kau benar keterlaluan sekali Kau kira aku tadi tidak mendengar kata-kata O E IT yang begitu halus dan merendah? Kau selalu mau menang sendiri, seakan-akan di dunia ini hanya kau seorang laki-laki sejati jangan banyak cerwet Kalau mau membela dia, majulah sekalian kau kira aku takut Siokbun sudah melangkah maju Akan tetapi Siokho menarik lengannya dari belakang dan Siokho menangis terseduh-seduh Jangan berkelahi, jangan, ah, aku, pemuda ini tak dapat melanjutkan kata-katanya dan menangis terseduh-seduh sambil memegangi Siokbun Baik Siokbun maupun Hon Sin menjadi bengong memandang Siokho, karena kini tangisnya demikian aneh Seperti tangis wanita Apa, apa artinya ini Hon Sin membentak marah? Siokho mengangkat muka memandangnya Orang Siling Kau benar-benar terlalu sekali Kau wiri hati dan cemburu secara luar biasa sehingga matamu seperti buta Tidak melihat bahwa kau tidak patut menuduhku membujuk liing buka matamu baik-baik dan lihat aku Masih beranikah kau menuduh aku sebagai pemujuk liing sekali Kali rembut Siokho melepaskan pengikat kepalanya dan terurai lah rambut yang panjang, halus dan bergelombang Rambut wanita yang indah sekali Digosoknya alis matanya dan lenghaplah alis mati yang tadinya tebal gagah Berubah menjadi alis yang kecil hitam panjang, alis wanita yang indah bentuknya Siokho lalu menghampiri peti mati, lalu mencium pipi liing sambil berbisik Adik liing, kau ampuni aku, lalu ia menjatuhkan diri di lantai sambil menangis Siokho, pemuda tampan, anak murid Kunlun Pai yang gagah perkasa itu Kini duduk bersimpuh dan menangis seperti seorang gadis cengeng Siokho yang semenjak tadi berdiri pucat dengan tubuh menggigil seperti orang terserang panas dingin demam malaria Kini maju dan dengan hati-hati sekali menyentuh pundaknya OEIT, adik laki-laki OEI, eh, moi-moi, adik perempuan, kau, kau jangan menangis Siokho tidak malu-malu lagi menangkap tangan di pundaknya itu dan menempelkan di pipinya pada tangan itu Bunko, kau, kau selalu memelaku, kau, kau tadinya mencintaku sebagai siokho pria Bukan betul, jawab siok bun dengan muka merah Dan sekarang, masih cintakah kau kepadaku siok bun mengangkatnya bangun dan menariknya keluar dari ruangan itu Lebih dari yang sudah-sudah, moi-moi, cintaku lebih dari yang sudah-sudah Mari kuajak kau turun gunung, menyusul ayah, inginku perkenalkan kau kepada ayah bundaku Sambil bergandengan dan berpelukan pasangan yang bahagia ini Lalu pergi malam itu juga turun dari tatiasan setelah mengucapkan kata-kata hiburan dan selamat tinggal kepada Hansin Tak seorang pun di antara tiga orang-orang muda itu tadi melihat betapa mayat liing membuka matu Dan menyaksikan adegan aneh dari siokho yang pian hoa, malih rupa, dari pemuda menjadi gadis itu Tak seorang pun melihat betapa liing yang baru saja bangun dari kematian Menyaksikan peristiwa itu menjadi sedemikian kaget sampai-sampai ia roboh pingsan lagi di dalam peti matinya Sepeninggal dua orang itu, Hansin duduk melamun di dekat peti mati liing Ia merasa malu sekali terhadap siokho, malu kepada diri sendiri dan malu kepada liing ingin dia mati saja bersama gadis itu Tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak murid hoa lian pai menjerit-jerit di pagi hari berikutnya Dan tak lama kemudian masuklah beberapa orang di dalam ruangan itu Ketika dengan tenang Hansin mengangkat muka, ternyata bahwa yang berada di depannya adalah Tokong Kai Song Chin Jin sendiri bersama Ouyang Tek, Kui Ek, dan Mo Aun Di belakang mereka masih terdapat seregu pasukan terdiri dari 30 orang Aha, bocah sisou juga sudah mampus Ya kata Kai Song Chin Jin sambil menghampiri peti mati Jangan ganggu dia seru Hansin sambil menghadang di jalan Dia sudah mati, jangan diganggu Aku akan menuruti segala kehendakmu Asal dia jangan diganggu menyaksikan pemuda nekat itu Dalam keadaan amat mengharukan membela jenazah kekasihnya Kai Song Chin Jin melangkah mundur Bunuh saja dia kata Mo Aun sambil tertawa Jangan suruh dia bawakan peti mati itu ke kota raja agar kita dapat membuktikan kematian putri pemberontak sisou dan sekalian menawan di akala Ouyang Tek Usul ini diterima baik oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin Orang muda, kau mendengar sendiri Kau mau memanggulkan peti itu ke kota raja apa saja akan kulakukan asal jangan ganggu dia kata Hansin dengan sikap tegas Demikianlah, dengan tenaga terakhir Hansin memanggul peti mati berisi jenazah kekasihnya itu dan digiring oleh rombongan Tok Ong Kai Song Chin Jin ke kota raja Di sepanjang perjalanan ia diganggu dan dihina Akan tetapi dia diam saja Pendeknya asal jangan jenazah liing yang diganggu Hansin dapat menerimanya Pemuda ini hendak mempergunakan sisa hidupnya untuk melindungi mayat kekasihnya Memang di dunia ini banyak terjadi hal-hal aneh Apalagi hal-hal yang disebabkan oleh cinta kasih Memang aneh, kadang-kadang sukar dipercaya dan lucu Ada pula yang amat mengharukan seperti cinta kasih yang terkandung dalam dada Hansin terhadap liing Dia terlampau gagah untuk membunuh diri Akan tetapi terlampau besar cintanya untuk meninggalkan jenazah kekasihnya begitu saja Ia sudah mengambil keputusan nekat Selama jenazah gadis itu tidak diganggu Ia akan menyerah dan akan menanti dirinya dibunuh lawan agar ia dapat bersatu dengan liing di alam bakar Akan tetapi kalau ada yang berani mengganggu jenazah itu Ia akan memerontak dan akan menggunakan nyawanya sebagai taruhan dalam membela dan melindungi jenazah itu Apakah benar-benar liing sudah mati? Tadi kita melihat betapa mayat itu membuka matanya dan menitikan air mati melihat keadaan Hansin Kemudian mayat itu menyaksikan adegan aneh dari Shouhou sampai-sampai ia kaget dan jatuh pingsan Memang liing sebetulnya belum mati Ketika gadis ini mengalami kebingungan pikiran Ia teringat akan nasib Lilian gadis kekasih gurunya Bu Beng Sin Kun Gadis yang rangkanya ia temukan di dalam gua seluman Lilian juga menjadi korban cinta kasih tak sampai Keadaannya hampir sama dengan Lilian Malah lebih hebat lagi Kalau Lilian hanya berdiri di antara dua orang pria Adalah dia berdiri di antara tiga orang pemuda pilihan Teringat akan Lilian mengingatkannya kepada obat yang dibungkus kain merah Obat mati dua hari buatan suhunya Buatan Bu Beng Sin Kun yang sedianya untuk diminum Lilian guna membuktikan siapa di antara dua orang pria itu yang mencinta Lilian Sekarang obat itu berada di tangannya Mengapa ia tidak mempergunakannya untuk membuktikan siapa sebetulnya di antara tiga orang pemuda itu yang betul-betul mencinta Keputusan nekat ini dilakukan oleh Lilian dan setelah minum racun hebat itu Lilian berada dalam keadaan pingsan yang amat berat sehingga kalau diperiksa Ia seperti sudah mati saja Dua hari dua malam ia berada dalam keadaan seperti mati Pesan yang ditulisnya di atas tembok agar supaya peti matinya dibiarkan terbuka selama tiga hari tiga malam menjadi bukti Kuat sekali bahwa gadis ini sama sekali bukan sudah bosan hidup Ia meninggalkan pesan itu karena ia benar-benar takut kalau-kalau orang terus saja menguburnya sehingga ia akan betul-betul mati kehabisan nafas Kebetulan sekali ketika ia siuman kembali dari kematiannya itu Ia melihat bahwa di tengah malam itu hanya Hansin seorang yang menjaganya dan melihat pemuda ini begitu menyedihkan keadaannya Tak terasa lagi ia menitikan air matu dan merasa amat terharu Kini taulah ia bahwa orang yang benar-benar mencintanya adalah Lim Hansin Dan lebih kuat lagi keyakinannya ini ketika muncul Siokho lagi rang, juga terharu Memang, kalau di sana tidak ada bayangan Siokho yang tampan Ia tidak meragukan hatinya sendiri yang sudah jatuh cinta kepada Hansin Akan tetapi, kebangkitannya dari kematian sementara itu masih melemaskan tubuhnya dan jiwanya juga masih tertekan oleh peristiwa-peristiwa yang ia alami Oleh karena inilah ketika Siokho membuka rahasianya, ia menjadi begitu kaget, heran dan malu kepada diri sendiri sehingga kembali ia jatuh pingsan Demikianlah, gadis perkasa ini sama sekali tidak tahu bahwa sampai saat itu, Hansin tetap setia dan mencinta kepadanya Sehingga pemuda ini rela menyerah kepada Aoyang Tek hanya untuk menjaga jangan sampai mayatnya diganggu Dengan tubuh lemas karena tiga hari tidak makan, ditambah pula oleh kedukaannya Pemuda yang keras hati ini memanggul peti mati itu hati-hati sekali Tidak memperdulikan ejekan-ejekan yang dikeluarkan oleh Aoyang Tek dan anak buahnya Lah tidak mengharapkan pertolongan dari pihak siapapun juga Karena apa sih artinya tertolong? Paling-paling gak akan bisa hidup terus, hidup penuh kedukaan dan kesunyian tanpa liing Munculnya Aoyang Tek dan Tok Ong Kai Song Chin Jin bukanlah hal yang kebetulan saja Seperti sudah dituturkan di bagian depan, melihat bahwa keadaan musuh terlampau kuat Setelah membakar bangunan Hoa Lian Pai, Aoyang Tek lalu melarikan diri untuk mencari bala bantuan Lah meninggalkan Mohun dan Kui E untuk mengamat-amati Ichi Pai itu Kebetulan sekali bertemu di tengah jalan dengan Kai Song Chin Jin yang ternyata telah tiba di kota raja dan menyusul rombongannya Ketika tokoh Tibet ini mendengar bahwa majikan mudanya menyerbu ke Hoa Lian Pai untuk merampas Soe Teng Wi Dengan girang Aoyang Tek cepat-cepat membawa Tok Ong Kai Song Chin Jin dan rombongan ketapaisan akan Tetapi dengan kecewa mendengar bahwa Soe Teng Wi sudah meninggal dan sudah dikubur Kekecewaannya terobat ketika ia mendengar bahwa Putri Soe Teng Wi masih berada di situ bersama tiga orang pemuda Tokoh Hau Gipai Demikianlah, ketika tiba di situ ternyata mereka mendapatkan Soe Ling sudah mati dan Lim Hansin menjaganya Sehingga mudah saja Aoyang Tek mengiring Hansin membawa jenazah Putri Soe Teng Wi ke kota raja Siok Bun dan Siok Ho meninggalkan tapaisan dalam keadaan bahagia sekali Sepasang merpati ini bergan dengan tangan, kadang-kadang saling pandang dan merahlah muka Soe Kho yang kini sudah mengenakan pakaian wanita Sehingga ia menjadi seorang wanita yang cantik jelita Moi-moi, kau ini bisa saja menggoda orang-orang Sungguh mati aku tidak mengira bahwa pemuda perkasa dari Kun Lun itu adalah seorang gadis jelita Siok Ho Mencebi Dasar kau yang bodoh Perasaan dan hatimu lebih pintar rupanya maka kau bisa jatuh cinta Mana ada laki-laki jatuh cinta kepada seorang pria Siok Bun menampar kepala sendiri sampai topi baloknya terjatuh dan sambil tertawa-tawa ia memungutnya dan memakainya lagi Memang bodoh Tapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau bersikap seakan-akan kau mencinta Li Ing Siok Ho tersenyum manis dan kembali ia mencela Koma lagi-lagi pertanyaan ini menyatakan bahwa kau tidaklah cerdas Hati siapakah yang akan merasa aman melihat kau jatuh bangun terhadap Li Ing? Bukan ku salahkan engkau karena gadis seperti dia siapakah takkan mencinta Siok Ho menarik napas Kasihan ketika teringat kepada Li Ing Siok Bun membelalakan matanya karena heran Akan tetapi setelah mengerti akan maksud kata-kata itu ia menjadi begitu girang sehingga ia merangkul leher Siok Ho Jadi kau sengaja menyaingi aku agar supaya kau dapat menjauhkan aku dari Li Ing Kau cemburu dan takut aku direbut oleh Nyahus Enak saja kau menyombongkan diri Siok Ho merenggup dirinya dari pelukan Siok Bun Siapa sih peduli kau direbut oleh siapapun juga begitulah Sepasang merpati itu bercakap-cakap dengan penuh kebahagiaan di seling sendau gurau Saking bahagianya, pada saat itu mereka sampai lupa tentang Li Ing yang sudah mati dan Honsin yang mereka tinggalkan Hati mereka penuh madu asmara, dunia ini milik mereka dan selain diri mereka berdua, di luar mereka segala apa tidak masuk hitungan lagi Dalam penuturannya kepada Siok Bun, gadis ini menceritakan bahwa dia berpakaian pria adalah atas pesan gurunya Suantai Chow Wisu Guru Besar Kun Lun Pai Suantai Chow Wisu yang sudah terluka oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin Tidak melihat orang lain lagi yang cukup berbakat untuk mewarisi kepandayanya Maka ia menurunkan ilmu-ilmunya kepada gadis cilik itu Sebelum meninggal dunia Suantai Chow Wisu memesan kepada muridnya ini agar supaya menyembunyikan keadaan sebenarnya dan berpakaian sebagai pria Agar lebih mudah melakukan tugas, terutama membalaskan dendam kepada musuh-musuh besarnya, yaitu Kai Song Chin Jin dan kawan-kawannya Selagi kedua orang muda ini berjalan lambat karena asik bercakap-cakap, mereka melihat rombongan orang dari kaki bukit Cepat mereka menjadi siap siangga lagi dan bersembunyi Kaget hati mereka ketika melihat bahwa rombongan itu dipimpin oleh Kai Song Chin Jin dan Naoyang Tek dan barisan ini mendaki ke arah bangunan Ho Alian Pai Siok Bun dan Siok Ho gelisah sekali, teringat akan keadaan Hoan Sin yang berada seorang diri di atas menjaga jenazah liing akan tetapi apa daya mereka Mereka berdua, malah bertiga dengan Hoan Sin sekalipun, tidak ada artinya kalau melawan musuh yang amat tangguh ini Dengan hati penuh kekhawatiran mereka bersembunyi terus, melihat gerak-gerik musuh Kedelisahan mereka terbukti ketika tak lama kemudian mereka melihat Hoan Sin memanggul peti mati liing dan digiring turun gunung Siok Ho menggertak giginya saking marahnya melihat musuh-musuh besar ini mempermainkan Hoan Sin Berdebah Adik liing sudah mati masih hendak mereka tawan menurut hatinya, ingin dia menyerbu Akan tetapi Siok Bun melarangnya Apa artinya bagi Hoan Sin kalau kita berdua mengurbankan nyawa dengan sia-sia belaka? Kita berdua takkan dapat melawan Tok Ong Lebih baik kita cepat pergi mencari bantuan untuk menolongnya Akhirnya, Siok Ho menurut bujukan kekasihnya ini karena memang harus ia akui bahwa kalau dia dan Siok Bun menerjang Hal itu sama saja dengan membunuh diri dan Hoan Sin tetap saja takkan tertolong Memang jauh lebih baik berusaha mencarikan bala bantuan untuk menolong Hoan Sin selagi mereka masih hidup Demikianlah, dengan cepat keduanya meninggalkan tempat itu dan sekarang mereka tidak mau bersendau gurau lagi Tidak ada kesempatan untuk bermesra-mesraan karena mereka sedang melakukan tugas yang amat penting Sementara itu, terjadi hal yang amat hebat di perbatasan utara Hal yang amat mengembirakan Siok Bun dan Siok Ho ketika mereka mendengarnya dari penduduk yang pergi mengungsi Perang telah dimulai Balat tentara Raja Muda Yung Lo telah mulai menyerbu ke selatan untuk memberi hajaran dan menumbangkan kekuasaan Kaisar yang menjadi boneka para menteri durna Memang sudah amat lama Raja Muda Yung Lo merasa tidak senang ketika mengetahui betapa ayahnya Pacu yang dahulunya terkenal sebagai pahlawan Ciu Goan Chiang Dapat dipengaruhi oleh para menteri durna sehingga rakyat menderita sekali di daerah selatan Akan tetapi ia tidak berani berterang menentang hal ini selama ayahnya masih hidup Kemudian, setelah Ciu Goan Chiang meninggal dunia Yang diangkat sebagai Kaisar menggantikan dia adalah Huiti atau Cian Wenti Yakni cucu dari Ciu Goan Chiang, putra dari anak sulungnya yang telah meninggal dunia lebih dulu Hal ini adalah sesuai dengan bujukan para menteri durna yang hendak mempertahankan kedudukan dan kekuasaan mereka atas Kaisar Muda Huiti ini Mendengar akan hal ini, marahlah Raja Muda Yung Lo yang pada waktu itu memimpin pertahanan di utara, yaitu di Peking Dia adalah putra keempat dari Kaisar, kalau dia masih hidup, mengapa pengganti Kaisar adalah kepondakannya? Dia lebih berhak dan tahu bahwa hal ini tentulah berkat usaha kaum ningrat dan durna di ibu kola selatan itu Serentak Yung Lo memimpin barisannya dan memberontak Diserangnya daerah selatan dan terjadi perang saudara karena perebutan takhta Raja Muda Yung Lo sudah lama memperkuat barisannya dan dia mendapat banyak bantuan dari rakyat dan orang-orang gagah Yang sebagian besar merasa tidak senang melihat kekuasaan menteri-menteri durna nan King Penyerbuan dari utara ini mendapat bantuan besar sekali dengan adanya pemberontak-pemberontak di selatan yang diatur oleh orang-orang Kang Ong Sebagian besar adalah para petani di bawah pimpinan bekas Anggauta-Anggauta Tiong Gipai atau orang-orang gagah yang sudah Dilindungi oleh Tiong Gipai Pasukan-pasukan dari utara itu maju pesat dan di mana-mana mereka mengalahkan barisan-barisan kerajaan Beng Pasukan-pasukan Beng memang tidak terlatih setelah Ciu Goan Chiang berhasil memimpin rakyat mengusir penjajah Mongol dan menjadi Kaisar Ia terjatuh ke dalam kekuasaan Iicenicu menteri-menteri durna yang pandai membujuk sehingga Kaisar ini tidak begitu memikirkan keadaan tentaranya Tentara-tentara yang tak pernah terlatih, bahkan kerjanya malah mengganggu rakyat dan korup, mana mempunyai kekuatan Selain tidak terlatih, juga semangat berperang mereka kecil sehingga di mana-mana perlawanan mereka terhadap bala tentara Yung Lo selalu dipatahkan Dalam keadaan seribut itu, tentu saya Siok Bun dan Siok Ho tidak berhasil mencari bantuan untuk menolong Hon Sin Orang-orang gagah sibuk memimpin pasukan-pasukan sendiri untuk membantu pergerakan Raja Muda Yung Lo, mana ada kesempatan untuk mengurus persoalan satu orang saja Pada saat seperti itu urusan pribadi tidak masuk hitungan dan memang tidak mudah untuk menolong tawanan yang sudah dibawa ke Kota Raja dan pembawanya adalah Tok Ong Kaisong Chinjin dan para pembantunya Siok Bun juga seorang pemuda keturunan pahlawan Tentu sajalah pun maklum bahwa dalam saat seperti itu, yang paling penting adalah membantu perjuangan Maka ia lalu mengajak Siok Ho untuk mencegat barisan yang dipimpin oleh ayahnya Kemudian mereka berdua menggabungkan diri dan merupakan tenaga-tenaga yang dasyat dan mencelakakan musuh Perang berjalan terus dan makin lama pasukan-pasukan pangeran Yung Lo makin mendesak ke selatan sungguh pun mereka harus melalui kota-kota dan benteng-benteng yang terjaga kuat dan sukar dirobohkan Diam-diam Siok Bun dan Siok Ho sudah melepaskan harapan untuk dapat menolong Hon Sinung Akan tetapi, pada saat seperti itu, kematian seorang pendekar bukan apa-apa, malah merupakan hal yang patut dibanggakan Kebanggaan pahlawan-pahlawan rakyat yang benar-benar berjiwa Pahlawan yang berjuang membelat tanah air dan bangsa tanpa pamrih hanya ada dua macam Pertama mengakhiri perjuangan dengan kemenangan mutlak Kedua gugur di medan perang dalam menghadapi Ibu Pertiwi Li Ing tadinya tak bergerak, seperti mayat dalam peti matinya yang tidak tertutup Perlahan-lahan membuka matanya Ia membuka kedua matanya perlahan, mengejap-ngejapkan mati karena silau terserang cahaya matahari Untuk sejenak Li Ing terheran dan bingung, tidak tahu di mana ia berada Kemudian terasa olehnya bahwa ia berada di dalam peti dan peti itu dipondong orang Ia sedang diangkat orang dalam peti mati Sekarang teringatlah ia Teringat semuanya dan pertama-tama yang diingatnya adalah Hon Sin Di mana pemuda itu? Kemudian ia teringat akan peristiwa yang terjadi di depan matanya Tentang Siokho yang malih rupa menjadi seorang gadis Li Ing menahan tangisnya Dengan hati-hati ia memasang telinga mendengarkan suara orang-orang yang ia tahu banyak berada di bawahnya Orang-orang yang tertawa-tawa Kemudian ia mendengar suara yang amat dikenalnya Suara Ouyang Tek Suara itu tadinya tertawa mengejek lalu berkata Orang Selim Banyak aku melihat pemuda jatuh cinta Akan tetapi baru sekarang ini aku melihat pemuda yang menjadi gila karena cintanya Orang hanya bisa mencinta seorang gadis yang hidup Akan tetapi kau masih mencinta seorang gadis yang sudah mampus Hahaha Kau rela mengorbankan keselamatan Relah menyiksa diri Untuk sebuah mayat Heran sekali berdebar jantung Li Ing mendengar ucapan ini Tak salah lagi Tentu Han Sin telah menjadi seorang tawanan dan berada di antara mereka Apakah Siok Bun dan Siok Ho juga tertawan? Kemudian ia Mendengar suara Han Sin dan debar jantungnya makin menghebat ketika ia mendengar suara itu tepat di bawah petinya Jadi Han Sin orangnya yang memondong peti matinya Apa-apaankah ini? Awoyang tek, aku telah menjadi tawananmu hanya untuk mencegah orang-orangmu mengganggu jenazah Ing Moi Setelah aku menjadi tawananmu, kau mau apakan padaku, terserah, mau bunuh boleh Akan tetapi jangan sekali-kali kau menghina Ing Moi yang sudah tidak ada di dunia lagi Ucapan ini terdengar tegas dan tabah, membuat Li Ing tak dapat tertahan lagi mencucurkan air matanya Ah, alangkah hebat cinta kasih pemuda ini kepadanya Sampai ia mati sekalipun cinta kasih Han Sin tidak pernah berkurang Bahkan pemuda itu agaknya sudah bosan hidup maka menyerah saja kepada Au Fang Leg Hahaha, siapa sudi mengganggu mayat? Kalau dia masih hidup, mungkin ada harganya mengganggu gadis manis itu Akan tetapi sekarang ia telah menjadi mayat dan aku membawanya hanya untuk memperlihatkan kepada pembesar-pembesar di kota raja bahwa Soteng Wisi pengkhianat dan puternya sudah mampus Adapun kau, hahaha, kau akan digantung di alun-alun sebagai contoh bagi para pemberontak Aku tidak takut bentak mau Sin dengan gagah Li Ing menangis karena girang dan bangga Benar-benar pemuda ini patut menjadi pujaannya selama hidupnya Han Sin, jangan takut, takkan ada orang dapat mengganggumu Pikir gadis ini sambil mengumpulkan tenagalah merasa betapa Hansin terhuyung-huyung jalannya dan hatinya kecut sekali Maklumlah dia bahwa pemuda itu mungkin terluka atau setidaknya keadaannya Iema sekali, lah menjadi pucat ketika teringat bahwa boleh jadi sekali pemuda itu tidak makan tidak tidur selama 3 hari 3 malam ini Dan dia sendiri juga masih lemah akibat mati selama 3 hari 3 malam itu Ia meraba pinggangnya dan untung, pedang Lilian Kiam masih di situ Rupa-rupanya pedang itu tidak membahayakan bagi Tok Ong maka tidak diambilnya Memang, siapa sih yang mengira seorang mayat dapat mempergunakan pedang? Ketika Li Ing meraba-raba, ia mendapatkan juga kipas dan pit Sepasang senjata Hansin lah terheran dan tidak mengerti mengapa pemuda itu menaruh senjata-senjatanya di dalam peti mati Li Ing tidak bertindak sembrono Dengan pengorahan tenaga Sinkang ia berhasil melubangi peti mati yang tidak berapa tebal itu lalu mengintai keluar Dilihatnya Tok Ong Kai Song Chin Jin berjalan di muka bersama Ouyang Tek, Kui Ek dan Mo Haun Di belakang nampak sepasukan tentara mengiringkan, bersenjata lengkap Dan Hansin kelihayan pucat sekali, kakinya gemetaran dan jalannya terhuyung-huyung Memanggul peti mati sampai terbongkok-bongkok karena lelah Akan tetapi dengan kedua lengan mengerahkan tenaga seadanya pemuda ini menjaga jangan sampai peti mati ini terguling Sinko, Li Ing mengigit bibir melihat keadaan pemuda ini Seluruh hurat di tubuhnya menegang dan ia bersiap-siap untuk menerjang keluar Pedang Lilian Kiam sudah digenggamnya rat-rat di tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kipas dan pif Senjata Hansin lah bermaksud melompat keluar dan menyerahkan senjata-senjata itu kepada Hansin agar pemuda itu dapat menjaga diri semeniara ia mengamuk Akan tetapi Hansin sudah terlampau lemah Hanya dengan pengerahan tenaga terakhir dan semangatnya yang membaca ditambah cinta kasihnya yang amat besar terhadap Li Ing membuat ia masih dapat mempertahankan diri agar peti mati itu jangan sampai terguling jatuh dari Panggulannya Akan tetapi jalannya makin terhuyung dan ia sudah membongkok-bongkok Ditertawai oleh Rao Yangtek dan anak buahnya Hahaha, Lim Hansin Mana kegagahanmu? Begini saja macamnya murid dari Im Yang Tiancu? Hahaha, apa tidak lebih baik kau mampus di sini saja dan kita membawa kepalamu dan kepala kekasihmu tidak? Hansin berkata terengah-engah dan peluhnya memenuhi mukanya Lah khawatir sekali kalau ancaman itu dilaksanakan Dia tidak ingin melihat mayat Li Ing di penggal leharnya Kau boleh bunuh aku, boleh penggal kepalaku, boleh hancurkan tubuhku Akan tetapi, kau sudah berjanji tak akan mengganggu tubuh Ing Mui Ayo Yangtek, berlakulah sebagai manusia untuk kali ini saja dan biarkan aku lebih dulu mengubur jenazah Ing Mui Sebagai mana layaknya, Tokong KSO Chinjin memberi tanda dengan matanya kepada Ayo Yangtek Lalu kakek ini berkata, suaranya nyaring berpengaruh Bocah si El Im, jangan kau mengoceh tentang perikemanusiaan di antara dua pihak yang bermusuhan Dan mana ada perikemanusiaan Kecuali kalau kau suka berlutut dan menganggu-kanggu kan kepalamu di atas tanah tiga belas kali Mohon ampun atas dosa-dosamu, baru kami akan pertimbangkan permintaanmu itu Ayo Yangtek hanya tersenyum karena dengan isarat matanya tadi ia tahu bahwa suhaunya melakukan hal itu hanya untuk merendahkan dan mempermainkan honsin Pemuda ini pernah dengan lancang dan sombong menghadapi Kai Song Chinjin di atas luitai, panggung adu silat Biarpun kalah akan tetapi pemuda itu pada umumnya dianggap gagah perkasa dan tabah Sekarang sebagai pembalasan atas kelancangannya itu, Kai Song Chinjin hendak menghinanya Tentu saja kalau Han Sin sudah berlutut seperti yang dimintanya, permintaan pemuda itu takkan diluluskan Sementara itu, Li Ying yang sudah bersiap melompat mendengar permintaan Kai Song Chinjin ini menggigil tubuhnya saking marah Han Sin telah dihina secara luar biasa Akan tetapi gadis ini menahan diri Ini merupakan satu ujian pula bagi Han Sin Ia sudah percaya penuh akan kegagahan pemuda itu, akan tetapi sekarang kegagahan itu diuji pada puncaknya Kalau Han Sin sudi berlutut minta ampun, biarpun mintakan ampun untuknya, tetap saja Li Ying akan merasa tak senang Beginilah watak orang-orang gagah yang menjunjung kegagahan di tempat teratas Ia bernapas lega ketika mendengar jawaban Han Sin yang ketus dan tegas Kai Song Chinjin, kau seorang tokoh besar di dunia perselatan apakah tidak tahu harganya kehormatan bagi seorang gagah? Harganya hanya ditebus dengan nyawa Kehormatanku tak boleh kau beli dengan apapun juga Disuruh berlutut minta ampun, lebih baik aku mati sekarang juga dan arwah Li Ying tentu akan mengampunkan aku yang tidak dapat memela jenazahnya lebih lama lagi Karena kau dasak secara keterlaluan tiba-tiba peti mati itu bergerak dan terdengar suara yang membuat semua orang di situ Tidak terkecuali Han Sin, terkejut bukan kepalang seolah-olah suara dari angkasa raya, suara Dewi Kahyangan Bagus, Sin Ko Mari kita lawan iblis-iblis ini Sebelum semua orang sempat bergerak, Li Ying sudah melompat keluar dan memberikan kipas dan pit kepada Han Sin yang berdiri melongo Akan tetapi pemuda itu menjadi begitu girang dan tercengang sampai-sampai ia tak dapat segera bergerak Kalau saja Li Ying tidak cepat menaruh sepasang senjata ke dalam tangannya, lalu menepuk-nepuk pundak pemuda itu dengan amat mesra Terima kasih atas cintamu, Sin Ko, katanya sambil tersenyum dan dengan mata berlinang Bangkit semangat Han Sin Ia seperti orang yang mendapatkan semangat dan kehidupan baru Imoy, ya Tian yang maha adil, terima kasih, kau masih hidup katanya terengah-engah setengah menangis Sementara itu, Kai Song Chin Jin merasa ditipu Kepung, tangkap perintahnya dan ia sendiri lalu menyerang Li Ying dengan pukulannya yang hebat, penuh hawa beracun Li Ying lompat menjauhi, sengaja memancing Tok Ong supaya bertempur dengan dia, jauh dari Han Sin Akan tetapi alangkah kagetnya ketika gadis Itli dalam lompatannya tadi mendapat kenyataan bahwa kedua kakinya lemas dan tubuhnya lemas sekali Selaka, pikirnya Kenapa aku lupa bahwa aku baru saja bangun dari sakit, malah sudah tiga hari tiga malam tidak makan? Menghadapi musuh-musuh seperti Tok Ong dan kaki tangannya, memang kalau keadaannya biasa ia tidak gentar Akan tetapi sekarang tubuhnya lemas tenaganya berkurang banyak, bahkan ketika ia melirik, keadaan Han Sin lebih menyedihkan lagi Pemuda ini diserang serentak oleh Wiek dan Mohun, malah Hau Yangtek juga turun tangan membantu Melawan satu di antara mereka saja bagi Han Sin sudah amat berat, apalagi dikeroyok tiga Dan sekarang tubuhnya sedang amat lemas saking lelahnya Namun, berkat kegirangannya melihat Li Ying hidup lagi, mendatangkan tenaga mijijat dalam diri Han Sin yang mengamuk bagaikan seekor naga kelaparan Perintah Kai Song Chin Jin tadi berbunyi tangkap, hal ini berani bahwa kakek itu tidak menghendaki lawan dibunuh Maka Kui Ek dan Mohun juga membatasi penyerangannya dan berusaha menawan Han Sin hidup-hidup Juga Aoyang Tek setuju sekali dengan perintah ini, maka ia pun tidak mau melepaskan pukulan-pukulan maut Hal ini menguntungkan Han Sin yang melawan dengan nekat sehingga kipasnya sudah robek sana-sini bertemu dengan senjata lawan Namun sedikitpun semangatnya tidak menjadi kendor dan kelelahan serta kelaparannya malah membuat ia merasa tubuhnya ringan dan gerakannya gesit sekali Dalam pertempuran itu, karena tiga orang lawannya amat kuat dan mendesaknya terus-menerus Han Sin sama sekali tidak sempat untuk memperhatikan lain hal, malah untuk melirik ke arah Li Ying saja ia tidak sempat Maka ia baru tahu bahwa kekasihnya belum berhasil menangkan tokong ketika suara Li Ying berkata nyaring Sinko, lawan terus Biar kita mati bersama di tempat ini bukan kepalan kagetnya hati Han Sin mendengar seruan ini Cepat ia meloncat menjauhi tiga orang lawannya untuk menengok ke arah Li Ying dan dapat dibayangkan betapa gelisah hatinya melihat Li Ying sibuk Bukan main menghadapi tokong Kai Song Chin Jin, sehingga gerakannya makin lemah dan hanya mampu mengelak saja dari pukulan-pukulan maut yang menyambar-nyambar laksana kilat dari kedua tangan tokong Tidak, Imoy, kau larilah Setelah kau hidup kembali Han Sin terpaksa menghentikan kata-katanya karena tiga orang lawannya sudah datang lagi menyerang Mohun menggerakkan tangan kiri mencengkeram pundaknya Datangnya serangan ini demikian cepat sehingga tidak dapat bilakan lagi Han Sin menangkis dengan kipasnya yang sudah risak Kipas kena dicengkeram oleh Mohun menjadi hancur berkeping-keping Kau tidak boleh mati lagi Larilah dan kelap kita tentu bertemu lagi Imoy dalam suara Han Sin ini terkandung permohonan yang amat sangat dan pada saat itu Han Sin roboh terkena tendangan Oyang Tek yang tepat miti getiai pahanya Melihat ini, Li Ying marah sekali Ingin dia menyerang Oyang Tek, akan tetapi tokong menghalanginya Gadis ini akhirnya harus mengakui kebenaran ucapan Han Sin tadi Kalau dia nekat mengamuk, keadaan tubuhnya yang belum kuat benar itu tentu akan menggagalkan usahanya dan ia akan mati dengan sia-sia di situ Han Sin tidak dibunuh, berarti masih ada harapan untuk menolongnya Lebih baik dia pergi dan memperkuat tubuhnya agar kelak dapat menolong Han Sin Sinko, aku pergi dulu Sinko teriaknya mengandung isak tangis Alangkah buruk nasinya Baru saja mendapatkan kenyataan siapa pemuda yang betul-betul mencintanya sekarang Ia harus berpisah meninggalkan kekasihnya dalam keadaan demikian mengenaskan Pergilah, Imoy, selamat jalan Li Ying tidak mau membuang waktu lagi Pedang Lilian Kiam ia putar cepat menghalangi tokong yang hendak mendesaknya Kemudian ia melompat sambil mengerahkan gingkangnya Beberapa buah jarum toat beng kiam yang disambitkan oleh tokong Kai Song Chin Jin Tertangkis oleh sinar pedangnya dan tak seorang pun berani mencoba untuk menghalangi larinya gadis perkasa itu Tokong seorang diri tak berdaya mengejar dan sebentar saja Li Ying sudah hilang dari tempat itu Tolol semua tokong Kai Song Chin Jin Jin mengomel Gadis itu sudah lemah dan kepandainya tidak seperti dulu Mengapa tidak dikurung sampai tertangkap terdengar suara ketawa Nyaring dan Hon Sin yang tertawa ini Pemuda ini sudah berdiri lagi, terhuyung-huyung, akan tetapi mengangkat dadanya Hayo, siapa mau bunuh aku? Hahaha, Imoy masih hidup dan kalian tidak sanggup menawannya Hahaha, aku Lim Hon Sin sudah merasa puas hidupku, dapat melihat Li Ying selamat Mau membunuh aku? Bunuhlah kau yang tek marah bukan kepalang Ia melangkah maju dan mengirim pukulan Hek Tok Chi yang ke arah dada pemuda gagah itu Plak bukan Hon Sin yang roboh melainkan O Yang Tek yang terhuyung sambil berseru kaget Kiranya gurunya, Tokong Kai Song Chin Jin yang tadi menangkis pukulannya itulah memandang heran dan gurunya memberi tanda dengan matanya supaya muridnya itu mendekat Setelah dekat ia berbisik, jangan bunuh dia Kita bisa gunakan dia untuk memancing gadis itu, atau setidaknya untuk perisai Kak Ao Yang Tek mengangguk-angguk dan Hon Sin lalu didorong-dorong dan digusur-gusur pergi dari situ menuju ke kota raja Di sepanjang ialan Hon Sin tertawa dan kelihatan girang sekali Betapakah tidak? Pemuda ini mencinta Li Ying dengan sepenuh jiwanya Cinta murni yang membuat ia sudah merasa bahagia sekali kalau melihat gadis itu selamat Tadinya Li Ying disangkanya meninggal dunia, dan sekarang hidup lagi, malah bebas dari gangguan O Yang Tek sekoki tangannya Tentu saja ia girang, lupakan tubuhnya yang sakit-sakit dan pemuda gagah ini bernyanyi-nyanyi Malah, ketika rombongan itu mengasuh dan dia diberi makanan oleh penjaganya Tanpa malu dan tanpa ragu-ragu Hon Sin makan dengan lahapnya dan semua orang melongo melihat pemuda ini makan banyak sekali Kelihatan puas, girang dan sama sekali tidak memperdulikan nasibnya sendiri Iyarlah, serlarlahnya berkorban apa saja, juga nyawanya, demi kebahagiaan So Li Ying, Dewi pujaan hatinya Setelah rombongan ini tiba di kota raja, baru mereka mendengar tentang penyerbuan-penyerbuan bala tentara dari utara di bawah pimpinan pangeran Yung Lo yang memerontak Perang telah dimulai, takutlah hati para durna dan cepat-cepat secara sembunyi-sembunyi mereka ini diam-diam mengumpulkan semua harta benda yang berhasil mereka keduk dengan jalan korup Untuk disimpan atau dipindahkan ke tempat aman Beginilah selalu watak orang-orang bunafik dan kotor Dalam keadaan negara sedang jaya, kerjanya hanya mengumpulkan harta dengan jalan korup dan haram Apabila negara terancam bahaya, bukannya cepat menggulung lengan baju untuk ikut berjuang Kalau perlu menyumbangkan segala yang ada padanya, baik hartar naupun nyawa, akan tetapi sebaliknya lalu cepat-cepat menyembunyikan hartanya dan bersiap-siap untuk angkat kaki dan melarikan diri ke tempat aman Di antara orang macam begini termasuk Aoyang Taijin Sudah siang-siang Aoyang Peng, Menteri Durna ini, mengumpulkan harta bendanya dan diam-diam menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk menyelundupkan harta benda ini ke dusun kecil yang jauh dari kota Yaitu dusun Kitshan di dekat pantai laut di Provinsi Cekiang Di dusun ini yang menjadi tempat kelahiran seorang selirnya yang terkasih, Aoyang Taijin sudah membuat rumah gedung dan di situ pula ia kelak hendak beristirahat dan mengundurkan diri apabila waktunya tiba Tentu saja yang ia maksudkan dengan waktunya adalah apabila kerajaan lemah yang ia kuasai bersama kawan-kawannya itu sudah tak dapat dipertahankan lagi Marah-marahlah Aoyang Taijin ketika ia mendengar laporan tentang gagalnya menangkap Shaolin yang tadinya sudah mati itu Menurut penuturan rombongan putranya, ternyata bahwa gadis itu masih merupakan sebuah hancaman baginya Kita harus tahan pemuda yang menjadi sahabat baiknya itu dan kelak kalau peperangan sudah selesai, kita bisa pancing dia datang untuk ditawan Kata-kata Aoyang Taijin ini disetujui oleh semua orang, maka Tok Ong lalu memberi perintah agar Lim Honsin segera dimasukkan dalam tahanan dan dijaga kuat-kuat Akan tetapi juga tidak boleh diganggu atau dibunuh Ternyata bahwa kebencian Aoyang Taijin terhadap Soe Tengwi dan putrinya menyelamatkan Honsin dari bahaya maut Kalau tidak ada Li Ying, tentu orang-orang itu takkan mau banyak pusyuk mengurus Honsin, dibunuhnya dan habis perkara Memang Aoyang Taijin seorang yang licin dan cerdik Melihat bala tentara utara terus mendesak maju ke selatan, ia cepat-cepat menghadap persidangan para penasihat Kaisar Muda Di mana dia sendiri memegang peranan penting dan mengusulkan agar supaya orang-orang kuat seperti Tok Ong Kai, Song Chinjin dan lain-lain yang berada di bawah perintahnya Mendapat tugas menjaga dan menjamin keamanan di kota Raja Panglima-panglima lain yang dikirim ke utara untuk menyambut musuh Akan tetapi semua kaki tangannya tidak seorang pun pergi kecuali mereka yang dianggap kurang penting Tentu saja dalam usuhnya ini ia bersikap seolah-olah ia memperlihatkan bakti dan setianya kepada kerajaan Sehingga ia sanggup mengerahkan semua kaki tangannya menjaga keselamatan ibu kota Akan tetapi sebenarnya bukan demikian Aoyang Peng tidak mau berpijah dari kaki tangannya dan mereka ini bukan bertugas melindungi kota Raja Melainkan bertugas melindungi dia sekeluarga dan seharta bendanya Demikianlah jadinya, karena pengaruhnya yang besar dan musliatnya yang licin Kalau Panglima lain berbondong-bondong dikirim ke garis depan untuk menghambat penyerbuan musuh Adalah tokong Kai Song Chin Jin, Toat Beng Pian Mohun, Matau Kuai Tuuk Pui Ek dan Yokuto selalu mendampingi pembesar burna ini dan menjadi pelindung-pelindungnya Hanya Mani Moko seorang Yang oleh Aoyang Tai Jin dikorbankan dan dikirim ke garis depan Ini adalah karena Mani Moko paling rendah kepandainya dan terlalu jujur Sementara itu, terus-menerus harta kekayaan Aoyang Tai Jin mengalir secara sembunyi ke Dusun Kicun di Ceki yang tanpa diketahui orang lain Tokong Kai Song Chiu Jin sendiri yang mondar-mandir melakukan pengawalan agar pengiriman harta itu tidak diganggu orang Mari kita menengok keadaan di utara Bala tentara, di bawah bimbingan Raja Mudayung Lo memang hebat dan kuat Hal ini bukan saja karena Raja Mudayung Lo yang bijaksana itu mendapat simpati orang-orang cerdik pandai Sehingga mendapat bantuan-bantuan mereka yang amat berharga terutama sekali karena kelaliman pemerintahan durna di selatan Telah membuat rakyat tidak puas dan penyerbuan dari utara ke selatan itu mendapat sambutan hangat dari rakyat yang suka membantunya Perjuangan dimanapun juga pasti akan berhasil baik apabila didukung sepenuhnya oleh rakyat jelata Sebaliknya perjuangan yang bertujuan menentang dan menindas rakyat Betapapun kuat golongan yang mementingkan kesenangan diri sendiri ini Pada akhirnya pasti akan mengalami kehancuran, pasti akan ambruk Hal ini sudah berkali-kali terjadi dan merupakan kenyataan sejarah yang sudah berulang Banyak sekali orang-orang pandai, ahli-ahli piirah lecahli perang, pengaiur pengatur siasat dan ahli-ahli silat Membantu pergerakan Raja Muda Yunglo ini Di antara mereka terdapat seorang tokoh besar yang kemudian menjadi amat terkenal dalam sejarah Yaitu Chang Ho, De Ho, yang kelak memimpin armada besar mengarungi samudera luas mengadakan kontak dengan negara-negara di luar Tiongkok Selain Chang Ho yang amat bijaksana dan pandai, di antaranya Chu Kong Sui, yang tadinya merupakan kawan seperjuangan Chu Goan Chiang dan Soe Teng Wui Kemudian menyeberang kepada Raja Muda Yunglo karena melihat keadaan di selatan yang dikuasai oleh para menteri durna Di samping semua itu, tak boleh dilupakan pengkongsin Kau Siok Deng Hui yang gagah perkasa dan setia Semenjak perang dimulai, Siok Deng Hui selalu berada di garis depan dan dia merupakan seorang pemimpin barisan Yang amat diandalkan oleh Jenderal Chu Kong Sui sehingga pasukan di bawah pimpinan Soe Teng Hui ini menjadi pasukan penghubung yang selalu menjadi pembantu setiap kesatuan di front peperangan Karena pasukan ini yang seringkali langsung berhadapan dengan musuh, malah yang paling ditakuti dan diincar untuk dihancurkan oleh musuh Maka di sini pula dikumpulkan tenaga-tenaga sukarelawan terdiri dari orang-orang Keng Hui yang datang membantu pergerakan bala tentara dari Peking ini Bekas anggauta-anggauta Tiong Gipai di sini pula tempatnya, di bawah bimbingan Kim Sin Kang Jiokwe E Choon Oan Mereka ini semua suka berjuang di bawah komando Soe Teng Hui yang sudah mereka kenal baik Seperti telah dituturkan di bagian depan, putra tunggal Soe Teng Hui, yaitu Soek Bun Setelah bertemu dengan kekasihnya dengan terbukanya rahasia Oei Siok Ho yang sebetulnya adalah seorang gadis jelita itu Lalu mengajak kekasihnya itu untuk cepat menuju ke utara Siok Ho selain teringat kepada Han Sin Berkali-kali gadis ini menangis dan berkata, kasihan sekali saudara Han Sin Entah bagaimana nasibnya terjatuh dalam tangan iblis-iblis itu, kasihan jenazah adik Li Ying Siok Bun menarik napas panjang Mereka itu orang-orang baik Apakah kau kira aku akan dam saja melihat jenazah Li Ying dihina dan melihat sahabat seperti Han Sin itu ditawan musuh? Tidak, kalau saja aku tidak tahu betul bahwa tenagaku, tenaga kita berdua, dibutuhkan oleh perjuangan menumbangkan kekuasaan lalim Di selatan, tentu aku akan berusaha menolongnya, biarpun untuk itu aku harus berkorban nyawa Akan tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, lebih penting memikirkan perjuangan daripada memikirkan perasaan pribadi Kau betul Memang aku tahu kau bijaksana dan seorang patriot sejati, seperti ayahmu, seperti ayah Li Ying, seperti Han Sin Aku pun tidak mau ketinggalan, Bunko mari kita percepat perjalanan agar kita dapat menggabung dengan kawan-kawan Akanku bayangkan bahwa setiap orang musuh yang kurembohkan adalah kaki tangan Oh yang si Jahanam bagus, adikku sayang, bagus Siok pun memegang pundak kekasihnya dengan mesra, mari kita ganyang habis kaki tangan, manusia busuk Oh yang Dan hal itu pun dapat diartikan sebagai pembalasan terhadap sakit hati saudara Han Sin dan Li Ying Li Ying sudah meninggal dunia, kiranya bagi Han Sin tidak berapa lagi selisihnya antara mati dan hidup Malah menurut perasaanku, dia lebih senang kalau bisa pergi bersama Li Ying Mengapa kau bisa bilang begitu? Tanya Siok Ho yang memandang heran Mengapa tidak? Han Sin mencinta Li Ying sepenuh jiwanya Sekarang Li Ying sudah tidak berada di dunia ini Apa artinya hidup bagi Han Sin? Kasihan, cinta kasihnya begitu murni, kata Siok Ho dan dalam lahan napasnya terkandung isak terharu Moi-moi, Siok pun memegang lengan kekasihnya Aku dapat merasakan apa yang terkandung dalam hati Han Sin Andai kata aku berada dalam keadaannya, andai kata kau yang menjadi Li Ying Kiraku, aku pun akan menghadapi iblis-iblis itu dengan senyum di mulut Akanku hadapi kematian dengan hati terbuka Tentu saja jauh lebih senang mati menyusulmu daripada hidup berpisah darimu Siok Ho menjadi terharu dan untuk beberapa lama mereka saling pandang sambil berpegangan tangan Penuh cinta kasih yang mesra Tiba-tiba keduanya melepaskan pegangan dan cepat menyelingap ke belakang pohon-pohon ketika dari jauh terdengar suara derap kaki banyak kuda Lebih baik kita berhati-hati dan lain keadaan seperti sekarang ini, kata Siok pun Tidak lama mereka menunggu Derap kaki kuda makin keras dan tak lama kemudian muncullah barisan berkudat terdiri dari seratus orang lebih Debu mengepul tinggi dan dari jauh saja sudah dapat dilihat bahwa mereka ini adalah barisan kerajaan yang berangkat ke utara untuk menghadapi serabuan musuh Melihat pakaian mereka dan bendera yang mereka pasang di depan, dapat dikenal bahwa mereka itu adalah pasukan kerajaan yang diperbantukan ke utara Beberapa orang panglima dengan baju perang yang gagah menunggang kuda di bagian depan dan di antara panglima ini nampak seorang pendek gemuk bundar yang segera dikenal oleh Siok pun dan Siok Ho Itu kaki tangan O yang tek, bisik Siok pun Siok Ho mengangguk dan gadis ini sudah memegang pedangnya era ferat Menurut hatinya, ingin dia menyerbu dan merobohkan sebanyak mungkin Musuh Akan tetapi Siok pun yang dapat menduga getaran hati kekasihnya, memegang lengannya dan berbisik Jumlah mereka banyak, selain Manimoko yang lihai itu masih ada beberapa orang panglima kerajaan yang tak boleh dipandang ringan Lebih baik kita menyerang secara diam-diam dari sini Setelah berkata demikian, Siok pun mengeluarkan beberapa butir anglianci, biji teratai merah Pemuda ini sudah mewarisi kepandaian ibunya yang istimewa, yaitu menggunakan anglianci sebagai senjata rahasia Melihat ini, Siok juga mengambil beberapa butir batu kecil Dengan gerakan yang hampir berbareng, keduanya menimpuk ke depan Terdengar teriakan-teriakan mengadu dan beberapa orang penunggang kuda yang berada di pinggir terjungkal Keadaan menjadi kacau Barisan berhenti dan para panglima sudah melompat turun dari kuda Dan dengan lompatan-lompatan jauh mereka mencari penyerang tersembunyi yang sekaligus telah merobohkan enam orang anak buah barisan Akan tetapi, ketika mereka menjenguk ke belakang pohon-pohon di mana tadi ada dua orang muda bersembunyi Siok-bun dan Siok-ho sudah pergi jauh dari tempat itu, pergi dengan hati puas menikmati hasil pertama dari perjuangan mereka Malam harinya, Siok-bun dan Siok-ho sudah tiba di dusun Kang-le-bun di tepi pantai Sungai Kuning Menurut kabar yang mereka dengar di sepanjang jalan, barisan-barisan dari Peking sudah mulai bergerak ke selatan Dan peperangan-peperangan dasyat terjadi di sebelah selatan Provinsi Sansi dan Hopei Malah kabarnya ada barisan besar yang sedang menyerbu kota Taigoan Kesibukan bala tentara selatan sudah terlihat ketika mereka tiba di Kang-le-bun Sebelum memasuki dusun yang sekaligus menjadi pusat penyeberangan Sungai Wong-ho Siok-bun menyembunyikan senjatanya di balik baju dan berkata kepada kekasihnya Jangan perlihatkan pedangmu kepada umum Dalam keadaan begini lebih baik jangan menimbulkan kecurigaan musuh Kita berada di daerah musuh dan sekali kita ketahuan, bisa celaka Siok-ho menurut dan menyembunyikan pedangnya di balik baju pula seperti yang dilakukan Siok-bun Akan tetapi, biarpun mereka sudah berlaku hati-hati sekali Tetap saja terjadi hal yang amat membahayakan keselamatan mereka Baru saja mereka memasuki dusun itu Dari belakang terdengar bentakan-bentakan menyuruh orang minggir Dan dari selatan jalan mendatangi sepasukan berkuda terdiri dari IP40 orang lebih Dikepalai oleh seorang Panglima bermuka hitam bermata besar Tadinya, Panglima ini yang menunggang kuda berbulu putih Hanya melirik sedikit ke arah Siok-ho dan Siok-bun Dan pasukannya sudah melewati dua orang muda itu Akan tetapi tiba-tiba terdengar abal-abal keras sekali dan pasukan itu berhenti Siok-bun dan kekasihnya yang tadinya sudah bernapas lega Menjadi kaget dan khawatir Akan tetapi mereka tetap tenang Pura-pura tidak tahu apa-apa dan berjalan terus Hi, berhenti komandan pasukan bermuka hitam itu membentak sambil memutar kuda putihnya menghampiri dua orang muda itu Matanya yang besar itu berputaran Lalu memandang kepada Siok-ho secara kurang ajar Mulutnya menyeringai Komandan ini tadinya adalah seorang jagoan dari santung Pernah menjadi perampok akan tetapi akhir-akhir ini dapat menghambakan diri kepada seorang di antara para pembesar korup Sehingga ia mencapai kedudukan lumayan Menjadi komandan pasukan Wataknya kasar, kejam dan sudah terkenal pengganggu wanita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!